Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Lumpia tape singkong Atau biasa juga ada yang menyebut Tape singkong aroma Yang tentunya super enak dan praktis Ala Bunda Tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lampu loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini ada 400 gram Tape singkong yang udah dibuang Sumbunya atau bagian tengah Tape singkongnya ya Kemudian Secukupnya kulit Lumpia Satu saset susu kental manis putih Untuk bahan perekatnya Disini ada satu sendok makan Tepung terigu Dua sendok makan air Kemudian untuk toppingnya Disini nanti saya akan pakai Susu kental manis coklat Boleh juga pakai keju ya Kalau suka keju Dan bahan yang terakhir yang jangan dilupakan Yaitu minyak goreng secukupnya Nah itu tadi Bahan-bahan untuk membuat Lumpia Tape singkong Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya Bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita buat bahan perekatnya terlebih dahulu ya Campurkan 1 sendok makan tepung terigu Dengan 2 sendok makan air putih Kita campur Boleh juga pakai air atau pakai putih telur ya Untuk bahan perekatnya Jadi seperti ini Dia teksturnya kental Setelah tercampur rata Kemudian kita akan membuat isian Lumpianya Yaitu Tape singkong Kita masukkan tape singkong Di wadah yang agak besar Kemudian kita haluskan ya Haluskan menggunakan garpu Kalau bunda di rumah kurang suka Susu kental manis Boleh isiannya tanpa susu kental manis ya Jadi cukup pakai Tape singkong aja Udah enak Oh iya bunda di rumah Jangan lupa Subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya ya Jadi lumpia Tape singkong ini Selain buat cemilan sendiri di rumah Boleh ya Buat ide jualan Cara membuatnya sangat mudah Rasanya itu sangat manis Legit Dan sedikit gurih ya Nah seperti ini Setelah Halus Kita masukkan Satu saset Susu kental manis warna putih Jadi kalau untuk Susu kental manis coklatnya Nanti untuk Bahan topping ya Seperti ini Kemudian aduk rata Jadi kalau sebagian orang Kurang suka Pakai susu kental manis Boleh pakai tape singkong aja Untuk isiannya Kita aduk Sampai rata Nah ini Isiannya udah jadi Cukup seperti ini Kemudian Siap untuk kita gulung ya Atau kita lipat Lipat Kita siapkan Satu lembar kulit lumpia Disini saya pakai Kulit lumpianya ukuran besar Kalau Pakai ukuran kecil juga boleh Kemudian ambil Secukupnya Isian Jadi isiannya Jangan juga terlalu banyak ya Secukupnya aja Seperti ini Kemudian kita lipat Boleh bentuknya itu Bulat Atau digulung Seperti biasa Atau boleh juga Seperti membuat lumpia ya Seperti ini Kemudian Ujungnya kita kasih Bahan perekat Nah hasilnya seperti ini ya Sekarang kita gulung Sampai semua Bahan isian Dan kulit lumpianya habis Nah ini untuk Kulit lumpia yang terakhir Jadi masih ada ya Sisanya Sekarang Panaskan minyak goreng Nanti kalau minyak gorengnya Udah panas Baru kita kecilkan api Jadi Menggorengnya itu Pakai api kecil aja Supaya Kulit lumpianya itu Nggak cepat gosong Dan tapenya itu Matang Nah seperti ini Hasilnya Ini siap Untuk kita goreng ya Sekarang Kita goreng ya Jangan lupa Kalau minyaknya udah panas Kecilkan apinya Jadi ini sudah Panas Kalau apinya besar Takut kulit lumpianya Matang duluan Atau gosong Duluan Dalamnya belum matang Sekarang kita goreng Sampai warnanya Kuning keemasan Nah jangan lupa Dibalik ya Benda di rumah Nah jadi ini Warnanya udah cukup Kuning keemasan Seperti ini ya Sekarang tiriskan di Tisu Bersih Nah sekarang Kita Sajikan ya Seperti ini Nah seperti ini Tambahin satu lagi Kemudian Jangan lupa Kita tambahkan Topping Susu kental Manis coklatnya Seperti ini Jadi ini Susu kental Manis coklatnya Udah saya taruh Di Peping bag Nah seperti ini Hasilnya Nah ini dia Hasilnya Lumpia tapi singkong Yang super enak Dan praktis Alah Bunda Tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Saya Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya